Kelompok usaha Lipo Group berencana lebih fokus menggarap bisnis properti dan kesehatan. Kedua bidang ini dipilih jadi inti yang difokuskan karena Lipo mendapat keuntungan terbesar dan bisa berkembang di kedua usaha tersebut. Untuk mendukung hal tersebut, PT Lipo Karawaji TBK yang menjadi induk usaha juga telah mengumumkan jajaran Dewan Direksi serta Komisaris Baru sejalan dengan rencana transformasi strategis bisnis perseroan. Tim Dewan Direksi dipimpin oleh John Riyadi yang merupakan generasi ketiga dari pemilik Lipo Group. Dan kalau kita bisa membangun perusahaan properti terbesar dan kesehatan terbesar di negara yang keempat terbesar, dengan penduduk yang keempat terbesar di dunia, itu mungkin menjadi pencapaian kami. Jadi ini menjadi fokus. Makanya mungkin yang tadi Lipo Karawaji itu menjadi perusahaan yang penting sekali karena itu menjadi induk dari properti dan kesehatan ini. Nah pertanyaan yang lain gimana? Kan ini ada retail, ada telekom, ada keuangan. Ini kita masih percaya dengan masa depan industri ini. Dan ini sulitnya Indonesia ya, karena peluang begitu banyak. Setiap industri juga ada aja kalau mau dikerjain. Tapi kita percaya konsep fokus. Nah yang ini-ini gak berarti kita akan jual. Tapi mungkin pemikirannya, perbedaannya adalah kita gak harus kontrol. Jadi mungkin kita ingin mencari mitra-mitra yang untuk mereka ini adalah core bisnis mereka. Dan kami bermitra, kita pateran, kita mendukung mereka. Contohnya gitu ya, kita membangun satu perusahaan seperti OVO misalnya. Kita yang bangun, kita yang mendirikan, kita yang pertama kita dorong. Tapi setelah setahun setengah kita mengundang Grab menjadi mitra, OVO menjadi mitra. Ya tentu kita mungkin gak kontrol dalam arti kita memiliki 50% misalnya seperti itu. Tapi karena perusahaan ini dimiliki oleh yang saya suka sebut natural owners. Pemilik alami. Bahkan ini, usaha ini sekarang dimiliki oleh natural owners. Sehingga kinerja perusahaan ini akan lebih baik. Lipo Group meyakini dengan fokus bisnis ke properti dan kesehatan, serta konsep komiteraan di lini usaha lainnya, dapat menjadi strategi yang baik dalam transformasi perusahaan. Ada pun lini usaha lain milik Lipo Group yakni retail, teknologi media, dan telekomunikasi, serta keuangan. Selain itu, pihaknya juga menyoroti dan menjalankan strategi untuk operasional excellence, yaitu mengedepankan pelayanan yang jauh lebih baik dalam operasionalnya agar sukses di pasar. Hal ini juga untuk memenuhi ekspektasi serta perilaku pelanggan yang terus berubah.